Dirin yang saya hormati, perguruan tinggi tidak berada di Menara Gading, tapi harus memfungsikan diri sebagai menara air, di mana hasil penelitian maupun inovasi-inovasi yang dihasilkan kampus harus langsung bisa dirasakan oleh masyarakat ini penting sekali. Halo sobat-sobat seluruhnya di seluruh tanah air dan juga yang di luar negeri. Apa kabarnya sob? Mudah-mudahan selalu diberikan limpaan resiki dan kesehatan. Jadi Presiden Jokowi mengunjungi Provinsi Banten. Nah banyak hal yang menarik ketika Presiden Jokowi meresmikan kampus baru Untirta ini sob. Nah yang pertama, telat datangnya Bapak Mendikbud kita. Untungnya Presiden Jokowi tidak makan. Dan untungnya, Bapak Mendikbud kita ini berhasil datang sebelum Bapak Presiden pidato. Selamat datang Pak Mendikbud, Mas Nadiem. Terima kasih. Saya lanjutkan izin Pak Presiden. Ada beberapa ucapan beliau yang menarik. Di antaranya adalah Menara Gading. Waduh, apa ini Menara Gading ya? Yang jelas pastinya bukan Menara Mangkrak ya. Menara Gading ini maksudnya adalah sebuah istilah untuk tempat atau kedudukan yang mulia enak. Dan tempat untuk menyendiri yang memberi kesempatan untuk bersikap acu atau masa bodoh terhadap hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Selain Menara Gading, ada juga ucapan beliau tentang Menara Air. Maksud beliau, perguruan tinggi di seluruh Indonesia jangan sampai menjadi Menara Gading yang keilmuannya atau keahlianya tidak dapat disebarkan, tidak dapat membantu masyarakat sekitarnya. Dan sebaliknya, harapan beliau adalah perguruan tinggi di seluruh Indonesia harus jadi Menara Air yang bisa mengairi lingkungan sekitarnya, masyarakat sekitarnya dengan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki sebuah perguruan tinggi. Mantap jiwa! Jangan lupa berbagi saran, harapan, dan tanggapan di kolom komentar ya sob. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Pak Menteri Pendidikan dan Kedayaan, Yang saya hormati Pak Menteri BWR, dan Yang saya hormati Bapak Kepala Staf, Keposjenan, Yang saya hormati Gubernur dan Wakil Gubernur yang hadir, Dan yang saya hormati Bapak Rektor, Besta Wakil Rektor, dan para dekan Dewan Penyantun dan anggota Dewan Penyantun, Yang saya hormati para alim ulama, setelah tokoh masyarakat yang hadir, Bapak-Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia, serta tak lupa seluruh mahasiswa yang hadir pada sore hari ini. Sore hari ini saya sangat gembira sekali bisa hadir di Universitas Sultan Ageng Tertayasa untuk meresmikan kampus barunya. Kampus ini bukan hanya kita lihat secara fisik baru, ya, tadi saya masuk di gerbang sudah melihat betapa megahnya Universitas Unterta ini. Tapi kampus baru ini juga mewakili semangat baru, spirit baru untuk memajukan pendidikan tinggi di Provinsi Banten. memacu kita semuanya untuk berkonsentrasi kepada persiapan, menyiapkan SDM unggul untuk memenangkan persaingan dan kompetisi global yang sekarang ini semakin sengit antar negara. Unterta mewarisi nilai-nilai keteladanan dari dua sosok pergerakan di Banten, yaitu Sultan Ageng Tertayasa dan Syekh Nawawi Al-Bantani, simbol berpaduan kekuatan ulama dan umarok yang mewakili karakter kepemimpinan dan intelektual. Ini tercermin di Unterta ini. Perpaduan karakter yang diperlukan di sebuah perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan keilmuan dan pusat kaderisasi kepemimpinan nasional. Nilai-nilai keteladanan tersebut harus betul-betul diimplementasikan dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi agar Unterta mampu mewujudkan visinya Universitas kelas dunia yang menjadi kebanggaan masyarakat Banten dan kebanggaan negara kita Indonesia sebagai Integrated, Smart, and Green University. Hadirin yang saya hormati, saya memberikan apresiasi kepada Unterta untuk konsisten menerapkan konsep Smart and Green University secara nyata di lingkungan kampus. Saya lihat ada area terbuka hijau yang mencapai tadi disampaikan oleh Pak Rektor, 30 persen dari luasan kawasan. Tapi tadi sambil cerita, Pak Rektor minta bonus tambahan. Pak, mohon dibangunkan embung kolam. Saya jawab ya, langsung saya perintah ke Menteri PUPR. Kalau bisa tahun ini, seolah kalau enggak ya paling lambat tahun depan. Tapi juga menggunakan teknologi yang ramah lingkungan, berbentuk pendaur ulang air karya sendiri. Ini memang harus seperti ada inovasi-inovasi baru. Pencahayaannya semuanya menggunakan penerangan alami, tidak ada kendaraan pribadi yang masuk ke kampus ini, dan pergerakan di kampus ini dibantu oleh Satelbas. Ini adalah visi Smart and Green University yang betul-betul terintegrasi. Dengan semua potensi yang dimiliki UNTERTA, maka harus berperan sebagai lokomotif kemajuan di Provinsi Banten, sebagai pelopor lompatan kemajuan, dan terus mengembangkan inovasi dan kreativitas, harus membuka diri seluas-luasnya terhadap hal-hal yang baru, bersikap moderat, dan menghargai kemajemukan, kebindekaan, dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Rektor, serta menjaga nilai-nilai budaya lokal. Hadirin yang saya hormati, perguruan tinggi tidak berada di Menara Gading, tapi harus memfungsikan diri sebagai menara air, di mana hasil penelitian maupun inovasi-inovasi yang dihasilkan kampus, harus langsung bisa dirasakan oleh masyarakat ini penting sekali. Karena di sekitar kita masih terdapat masyarakat yang berada di garis kemiskinan dan keterbelakangan. Ini menantang kita semua untuk ikut berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan bersama. Saya berharap UNTERTA bisa ikut mengambil bagian dari kerja bersama ini dengan terus membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, meluangkan jejaring, meluaskan jejaring, dan kerjasama, terutama dengan kalangan industri, agar mampu menghasilkan penelitian dan inovasi-inovasi yang memiliki nilai tambah bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya masyarakat di Provinsi Banten. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan Kampus Baru UNTERTA, Universitas Sultan Ageng Tertayasa di Sindang Sari, Kabupaten Serang, Provinsi Banten pada sore hari ini. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hadirin demikian peresmian Kampus UNTERTA, Banten telah selesai diresmikan. Presiden Republik Indonesia